Ini menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Jadi sekitar 500 tahun lalu, Wali Songo sudah berpikir tentang sustainability. Kita bisa mengembangkan nyamplong ini sebagai single solution yang menarik. Artinya kita punya satu tanaman yang bisa kita unggulkan untuk menjadi industri. Jadi bisa diarahkan menjadi LPG, bisa diarahkan jadi diesel, bisa diarahkan dari bensin bahkan. Tergantung dari permainan suhu dan tekanan dan jenis katalis yang akan kita pakai. Jadi ini bahan universal. Dan sebenarnya yang kami lakukan ini hanya menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Wali Songo dulu. Jadi sekitar 500 tahun lalu, Wali Songo sudah berpikir tentang sustainability. Yaitu saat itu yang terpikir, kalau orang Jawa terus-menerus menggunakan kayu bakar, sebagai bahan bakarnya, nanti pulau ini tenggelam. Karena kayunya ditebangin teruskan gitu. Maka diperkenalkan tanaman nyamplong itu supaya apa? Ketika buah ini berbuah, masyarakat pindah yang dibakar, kayu bakar, bukan lagi kayu bakar, tapi buah yang tadi, buah nyamplong itu. Nah buah nyamplong itu kalorinya sangat tinggi. Karena kandungan minyaknya, hasil penelitian kita minimal 70%. 70% itu minyak. Jadi bijinya itu kalau saya pupas, saya keringkan, 70% dari biji itu minyak. Dan itu merupakan kandungan minyak yang sangat tinggi. Nah jadi seperti itu potensinya. Potensi yang sangat besar, yang menurut saya ini salah satu anugerah yang dulu para Wali, ketika memilih tanaman ini tentu dengan berbagai kebijakan, kan gitu, berbagai kebijakan, ya. Jadi local wisdom lah. Nah kita tinggal meneruskan. Kandungan tanaman kita tanah surga, Tenggak kayu ganda di biaya kita nama. Alasannya sudah dijelaskan, sudah dipilih, memudahkan kita dalam memilih tanaman ini. Kita tinggal mengikuti ini memudahkan negara-negara lain banyak sekali yang membutuhkan tanaman ini. Karena semua negara kan berburu renewable energy, kan. Renewable chemical, renewable energy, dan sebagainya itu sedang diburu, kan gitu. Tapi kalau bisa kita duluan, peluang kita duluan supaya nanti kita bisa, misalnya, menjadi real player di dunia renewable industry ini, kan gitu ya. Jadi peluangnya ada di kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.